Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Lima warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tersambar petir di area persawahan Desa Cibelok, Kecamatan Taman. Dalam kejadian itu, tiga korban diantaranya tewas di TKP. Diketahui kelima korban tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk di tengah persawahan Desa Cibelok sore kemarin pada Rabu 6 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Empat korban lainnya, kata Zaifur Rahman, ditemukan tergeletak di gubuk. Dari empat korban itu, tiga diantaranya tewas dan satu korban kritis. Mereka langsung dievakuasi warga dan dilarikan ke rumah sakit. Ketiga korban tewas di TKP diketahui Safinugroho, warga Desa Cibelok, Zainuri warga Desa Cibelok, dan Imam Fatoni warga Desa Jebet Selatan. Sedangkan korban Sugito warga Desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, masih dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Zaifur Rahman menuturkan sebelum kejadian, korban Zainuri dan Safinugroho tengah memancing di saluran irigasi sawah. Sedangkan korban Imam Fatoni dan Sugito tengah membajak sawah. Para korban kemudian berkeduh di gubuk hingga akhirnya tersambar petir. Kaposok Taman AKP Totok Purwantoro mengatakan, telah meminta KD setempat untuk mencari satu korban selamat yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang, Totok memberi pesan kepada warganya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Selanjutnya, salam tribun!